Eka pipi, tak pernah bersedih, hanya dompor dalam hati. Saatnya kan jiwa korsaya itu harus bersama. Dari pesennya? Oh, gak semua ya. Jangan abang, gak usah. Kamu bisa 9 kilo. Turun semua. Pakai sepatu garda. Gongkok tiara. Ini karena ada yang usia Lolita, kita Lolita. Ah? Saulos 50 tahun. Ilmu itu ini? Bang, udah dapat bahasa-bahasa. Ada pirim tangan, tak jadi masalah. Baju terus pantang mundur demi kehormatan. Tidak sombong, rendah hati, itulah jiwa kami. Merah putih di hati kami, takkan kubela sampai mati. Wah, luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua PD2 Sumatera, Pak Haji Buyung, yang memang sangat kami tahu, sangat semangat dengan segala apa kegiatan yang sudah direncanakan atau diprogramkan untuk kegiatan generasi muda, kader-muda harapan bangsa dan kader bangsa. Yang adalah nanti harapan kita untuk ke depan, untuk mempertahankan NKRI. Mereka di sana tidak ada kekurangan apapun. Dan mereka bisa menjalankan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita ucapkan kepada Komandan Kodim 013 Nias yang sangat mendukung kegiatan ini dan juga pembina kami, Kapolres Nias, Pak Purniawan, juga sangat mendukung kegiatan ini sehingga Nias ikut dalam kegiatan yang memang betul-betul ini adalah kepentingan kader muda ke depan. Jadi kira-kira punya kebanggaan tersendiri bisa enggak kira-kira diungkapkan bang sebagai peserta? Punya? Kebanggaan tersendirinya bukan tersendiri sih, kebanggaan siswa ini yang mengikuti itu kebanggaannya tidak semua mampu saya rasa untuk mengikutinya. Bangun jam 4-6 pagi lagi buah itu. Ursa-ursa. Ursa-ursa. Materi-materi yang kami pelajari sebagai siswa di Latkordia FKPPI Angkatan Ketiga Tahun 2019 yang dilaksanakan di Rindam Satu Bukit Barisan yang terdiri dari beberapa materi yang mana diambil oleh para pemateri yang andal. Salah satunya yaitu dari Dr. Agus Minardi yaitu tentang undang-undang sebagai fondasi Pancasila. Kemudian ketua panitia termasuk mengambil materi Tengku Erwin Sahbana yaitu SHMU HAM juga dia memberikan materi tentang hukum dan HAM. Kemudian Mayor Kronel Menurung dia mengambil materi tentang intelijen. Kemudian selanjutnya ada Kolonel Rohut Sihite yang mana tentang radikalisme dan terorisme. Kemudian materi selanjutnya yang ada yaitu tentang sejarahnya berdirinya FKPPI yang mana ini diambil oleh dari pengurus pusat FKPPI yaitu Pak Makmon Lubis. Kemudian Dr. Dini Dewi Minyarti SHM Hum yaitu Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia yang mana materi yang diajarkannya tentang wawasan bila negara juga wawasan kebangsaan ya kemudian Dr. Julfaidah SE MSI yaitu tentang pemahaman tentang ekonomi dan kooperasi itu juga termasuk materi selanjutnya Makmon Lubis Faisal FKPPI itu tentang ADRT yang manalah selanjutnya ada pendeta saut pemunangan sirait SHMH yaitu yang mana tentang peran manajerial yaitu decision kami sebagai FKPPI sangat bangga terima kasih atas apa yang dilakukan oleh PD2 Panitia dan juga kami tidak lupa berterima kasih untuk pembina kami Pak pelatih-pelatih kami yang tangguh-tangguh FKPPI PEMBICARA 1